teman-teman selamat sore kita sekarang mau mencoba menghias tumpeng atau merangkai tumpeng step-stepnya dari awal ya nanti ini pertama kita bikin yang segitiga-segitiga kayak gini step plus dipasang udah dipasang seperti ini terus sampingnya dikasih selada ini untuk pinggirnya tadi tumpengnya yang model tumpeng berundak berundak itu udah dibikin disini dibikin disini nanti akan tak tumplakan ke situ tumplakan ini nyatik awalnya masih seperti ini ini ya nomboknya dirimu cara tuh ini yang model tersingin kurang padat ini nasi kurangnya tuh udah jadi nasi kurangnya yang model berundak ini mau dihias dulu pakai beberapa masakan keringnya dari sini aja jadi sekeliling nasi nanti tempat lauk-lauknya ya kering di situ aduh aduh maaf ayo tadi kurangnya masuk bergedel itu ya disana bergedel guys sukaanku ini pakai bergedel enak lah guys bergedel lanjut lanjut oke itu bergedelnya jadi datanya di atas seperti ini jadi kayak 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 ini sebelah bergedel ada ayam data jadi tidak usah semua yang dimasak itu dimasukkan jadi ini masih banyak bergedelnya nanti ini untuk sisa-sisa lauknya nanti dipisahkan dibawa ke tempat acaranya jadi yang disini itu khusus untuk menghiasannya aja jadi tidak muol-muel pak jajanan semua eh lauk itu semua disini gak perlu yang disini itu yang perlu hanya sebagai hiasan lauk-lauk hiasan aja tuh contohnya bergedel masih ada les puter lagi nah ya terus bergedel terus sayur kulupan ini untuk apa ini kan kulupannya apa ini untuk gudangan gudangan gudangnya apa sayur yang pakai ini urap urap ya oh harus ngomong urap yang angin itu urapnya nah urapnya juga dipisah ya ini sambah sampingnya itu cipir sampingnya itu kenikir terus ini bayam 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 ya emang putih nih bayamnya sebelahnya ini kacang panjang sih antara bayam karawi nah terus ini masih ada kacang panjang nah kacang panjangnya dibisah ditaruh di tengah biar kelihatan beda ininya kulupannya eh sayurnya tuh seperti itu karisnya ini di tengah harusnya yang putih itu di tengah jadi warnanya bisa warna-warni karena udah cuci tangan aku sabun ya tenangnya ini untuk garnisnya garnis ya garnisnya simple karena ini garnisnya cuman seperti ini simpel buru-buru ini dari mentimun yang dibelah-belah besok kita ada sesi khusus untuk membuat garnis seperti ini kalau nyonya-nyonya itu sempat nih tuh kalau di tengah kelihatan warna-warnanya terus sebelahnya ini ada urapnya urapnya disitu urap bisa juga dipisah memakai tempat sendiri bisa dari kelapa kelapa biasa atau dari sambal sambal urapnya banyak urap kenikir kecipir kenikir terus sambal sambal disini jadi ini yang model model apa namanya tumpangnya ini tumpang yang lancip yang lancip tapi model tidak langsung lurus seperti kukusan ada berundak-undaknya nanti biasanya kalau teman-teman mau disini bisa ditulisin selamat ulang tahun atau apa-apa ini telurnya juga masuk jadi sebenarnya natanya ini cukup mudah teman-teman bisa dilakukan siapa aja tuh natanya gini ini adalah sosis yang dibungkus sama telor biasanya bisa set ya nggak bisa set set itu oh biasanya langsung kenceng ya jadi yang melihat untuk model tumpangnya pun bagus tidak cuma belak-belak 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 jajanan udah kayak gitu udah mulai kelihatan kan modelnya kan tuh nanti ini judulnya menghias tumpang sederhana ini sederhana banget ya ini sederhana buanget ada yang sampai glamur itu banyak apalagi di Batam banyak masternya di Batam banyak masternya tumpang tuh ini ada yang ada yang kembang-kembangan kayak yang doa yang doa biasanya berambang bawang biasanya ada hiasan kayak bunga-bunga gitu karena ini nggak enak ambil itu dulu yang tadi membela enak 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 di sebelah sini ini siap pagi ini untuk hiasannya kayak gini ini apa ini apa tomat cherry ini tomat cherry tuh disini sama yang tadi apa nama mentimun 17,5 dikasih bunga-bunga ini dari nah ini ini sanggok wortel jadi ini nanti juga bisa dimakan tapi tak bobo ini untuk dasaran cuplesannya ada sebelah sana, yang atas deketnya yang di sana, ada kemarin yang menurut ok, ke atas dulu 1 menit itu nanti lagi di anotak, skip dulu ya nah, ini untuk rangkaian untuk mas, mas, mas panca nana di mudan tolong, bentar bentar, tolong deh wih ya, hiasan ya oke tuh, hiasannya seperti itu aja hiasannya sederhana nanti ya gak usah ya, ekstrim, ekstrim ditumpuk 2, jubles dikasih tomat jerry jubles nah, ini kok jadi saat-saat, oh belum tak potong potong terakhir potong terakhir ini teranggung, kan? hmm? hmm, tomat jerry bawahnya tadi, biar bisa di jubles, dikasih tadi lo ya kembangannya kurang kembangannya kurang sih gulerono nah, secara baris besar seperti ini nih, untuk yang mau bikin ini, bunganya ini tuh, bikin bunganya, sederhana caranya nah, ini ada pisaunya khusus cuman, kalau yang untuk belum punya pisau nah, ini aja gini pakai pisau apapun bisa cuman, sebenarnya ada pisau khusus untuk garlic ah, garlicnya itu gak apa-apa nih, masih bisa dipakai jadi seperti ini jadi seperti ini jadinya nasibnya mas kecil kali jangan ditinggalin dikumbungan gugup lagi tuh nah, ya hati-hati ya pokoknya ujungnya gini yang lancip ya nah, ujungnya yang lancip karena untuk jublesannya biar untuk lepasin ini bener-bener karena judulnya simpel tumpeng kalau ada yang apa tuh garlicnya itu sampai cantik gitu ini cuma ceri kan, mis? eh, kalau merah itulah guys, kadang-kadang gak terliti seperti ini jadinya ini juga ada pokoknya nanti ini cempuk iya ini ini cukup 15 menit bisa menghias tumpeng sendiri ini 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 sederhana banget sederhana banget ini ini cempuk Kak ini untuk ditaruh di tengah hidup cempuk Kak, itu ada ada kembangannya cempukkannya kan jadi indah ini 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 nah lihat ini keren sangat mudah dan simple untuk membuat hiasan tumpeng sendiri oke nah itu tap the simple kitchen oke tinggal nanti kalau mau duktasi tulisan disini bisa ya gitu dong sederhana nah biar keren pucuknya sampai jumpa di video selanjutnya